Bersambung pada acara kelima, pengarahan sekaligus penutupan asrama Wahidiyah Ramadan, khusus pengurus penyiar sholawat Wahidiyah 1442 Hijriah, yang akan disampaikan oleh beliau, Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin, Bejister Hukum, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum Waalaikunna Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli Rabbina Alhamdulillahi Salatu Wasalam Alaika wal-ali ayah khairal anam Rabbun Karim Wa antadhu khulqin azim Ya ayyuhal ghauthu salamullah Alaika Rabbini biiznillah Wa antadhu khusus pengurus penyiar sholawat Wahidiyah, Wa antadhu khusus pengurus penyiar sholawat Wahidiyah, Amma Ba'adhu, kepada beliau mu'alif sholawat Wahidiyah, yang kami direi kepada penyiar sholawat Wahidiyah, pusat, provinsi, kabupaten, kejamatan, imam-imam jamaah yang kami muliakan, panitia pelaksana asrama Wahidiyah Ramadan yang kami hormati, para peserta dari berbagai daerah asrama Wahidiyah, khususnya dari penyiar sholawat Wahidiyah dari daerah masing-masing yang kami muliakan, pembagi acara yang kami taati. Untuk orian tahmid dan sholawat salam kami ikut yang telah melaksanakan tugas tadi, karena waktu sangat terbatas, saya dibatasi jam 11, sekarang jam 10. Para bapak, para ibu yang kami hormati, pertama di Wahidiyah ini, kita dilatih sebagaimana tujuan sholawat Wahidiyah berfaedah menjernihkan hati. kalau hati kita itu sudah jernih, hati kita sudah padang, itu kita tahu apa yang gelap, apa yang ada di kegelapan, apa yang hoib, apa yang tidak terlihat oleh kasat mata, kita mengetahui. karena itu di Wahidiyah sudah populer dan umum kepada beliau mu'alif sholawat Wahidiyah, padahal beliau sudah meninggal, tapi kenapa kok tetap kepada beliau mu'alif sholawat Wahidiyah. tapi di PSV tidak lazim itu, di sana itu lazim. Kepada ketua majestahkim Bapak Kiai Samsul Huda, Pak Samsul tidak ada, yang kepadanya siapa? itu biasa dalam Wahidiyah itu menganggap yang tidak ada itu ada. memang sebetulnya, memang sebetulnya, sebenarnya apa yang tidak kelihatan itu ada, apa yang kelihatan itu tidak ada. itu sebenarnya. Maka Allahumma wujudun, Allah itu ada. Maka yang tidak kelihatan oleh mata, itu sebetulnya itulah yang ada. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La Tudrikuhul Abasaru Wa Huwa Yudrikul Abasara Wa Huwa Latiful Khobir Mata tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat makhluknya yang punya mata. Berarti yang sebetulnya tidak kelihatan itulah yang sebenarnya ada. Justru yang kelihatan itu sebetulnya tidak ada. Karena yang ada hanya Allah. Itulah sifat wujud itu hanya milik Allah. Wujud itu sifat nafsiah, sifat khusus milik Allah. Yang ada kelihatan sebetulnya tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Ada pun kita ada, itu karena diadakan oleh Allah. Allah. Kalau kita menganggap tidak ada, ya benar saja memang kita itu tidak ada, adanya kita diadakan. Beta yang ada dengan sendiri-sendirinya Allah. Ini dalam wahidiyah itu lazim semacam itu. Yang nomor dua, salam dalam wahidiyah. Itu biasanya menggunakan Assalamualaikum Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini penghormatan. kalau menurut bahasa Assalamualaikum itu artinya kamu semua laki-laki. Alaikunna kamu semua perempuan. Itu menurut bahasa. Tapi kadang-kadang tidak ada perempuan karena sudah terbiasa. Assalamualaikum Wa alaikum. Sebaliknya kadang perempuan semua. Tidak ada laki-lakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut bahasa kurang pas. Kenapa banyak orang Assalamualaikum tapi Wa alaikunna. Ini dalam tata bahasa Arab Assalamualaikum itu bisa mencakupi lelaki dan perempuan. Karena apa? Perbandingannya laki-laki satu perempuan empat. Kan begitu. Laki-laki satu perempuan empat. Adalah kan? Umpama ada laki-laki di situ tiga saja. Seratus itu perempuan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu karena apa? Karena Assalamualaikum bukan hanya kepada manusia yang ada itu saja. Tapi juga kepada malaikat yang selalu mendampingi manusia. Siapa malaikat yang mendampingi manusia? Banyak. Banyak. Malaikat rogib, Malaikat atit, mencatat amal, dan malaikat-malaikat lainnya yang mendampingi manusia. Banyak. Di depan kita, belakang kita, kanan, kiri kita. Itu ratusan para malaikat Allah. Kita berwudhu. Setelah kita berwudhu, air wudhu kita itu jatuh ke tanah. Itu jadi malaikat. Kita mujadah menangis. Tetesan air mata kita menjadi malaikat. Sehingga di kanan kiri kita itu malaikat ratusan. Malaikat yang mencatat amal kita satu hari. Malaikat yang mencatat amal kita semalam. Malaikat yang mencatat amal kita satu hari satu malam. Malaikat yang mencatat amal kita satu minggu, satu bulan, satu tahun. Wah sudah berapa ratus malaikat itu. Sudah banyak sekali malaikat. Karena malaikat itu tidak lelaki dan tidak perempuan. Karena malaikat tidak punya nafsu. Maka tidak ada malaikat lelaki, malaikat perempuan. Tidak ada istilah itu. Oh malaikat lelaki. Kalau malaikat itu disifati lelaki, pasti butuh perempuan. Kalau malaikat itu perempuan, pasti butuh lelaki. Maka ketika salam, Assalamualaikum, cukup. Tidak usah diberi wa'alaikuna. Kalau wa'alaikuna, nanti jangan-jangan malaikat itu dikatakan perempuan. Maka cukup wa'alaikum. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dijelaskan pada kitab Al-Adkar, Susunan Imam Nawawi. itu suatu saat ketika Rasulullah pulang sholat subuh. Rasulullah bertemu dengan kelompok ibu-ibu, kelompok wanita. Diriwayatkan Rasulullah memberi salam kepada kelompok ibu-ibu. Rasulullah memberi salam kepada kelompok ibu-ibu. Babu salam, babu salami dalam kitab Al-Adkar. Disitu tidak dijelaskan bagaimana salamnya Rasulullah. Rasulullah apakah menggunakan Assalamualaikum atau wa'alaikuna atau dengan dada-dada atau dengan begini. Itu tidak dijelaskan. Yang penting riwayatnya itu Rasulullah memberi salam kepada kelompok ibu-ibu. Cara salamnya itu bagaimana itu tidak dijelaskan. Maka oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adkar itu boleh ketika ada jamaah lelaki, ada jamaah perempuan memberi salam Assalamualaikum wa'alaikuna boleh. Asal tidak menimbulkan fitnah. Asal tidak menimbulkan fitnah. Kalau disini saya kira tidak ada fitnah. Umpama saya itu istrinya satu. Terus ada yang saya DDI satu di sebelah sini. Terus saya Assalamualaikum wa'alaikuna. Oh tidak tanda. Itu namanya nanti menimbulkan fitnah. Atau bapak-bapak dengan ibunya ini sedang dicemburui. Itu orang yang memberi salam. Ini nanti bisa menimbulkan fitnah. Kalau tidak menimbulkan fitnah boleh. Assalamualaikum wa'alaikuna. Ini menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Adkar. Lebih-lebih sekarang itu zamannya zaman sudah maju. Zamannya itu gender. Ibu-ibu tidak bisa diremehkan begitu saja. Tapi juga dihormati. Kalau wa'alaikuna tidak boleh. Ya kalau kita pidato ya cukup. Yang terhormat para bapak-bapak yang kami hormati. Tidak usah ibu-ibu. Tapi sekarang orang mengatakan semua. Kepada bapak-bapak ibu-ibu. Justru banyak yang kewale. Kepada yang terhormat ibu-ibu bapak-bapak. Itu menunjukkan penghormat. Perhormatan. Kan banyak sekarang ya. Kepada ibu-ibu bapak-bapak. Banyak. Kalau salamnya itu assalamualaikum saja. Tidak wa'alaikuna ya cukup kepada para bapak-bapak yang kami hormati. Tidak usah ibu-ibu. Itulah. Ini masalah sal-salam. Karena ini ada di suatu daerah itu dipermasalahkan. Para peserta aswar yang kami hormati. Kita semua ini adalah sebagai manusia. Kita manusia hidup di dunia. Kita butuh seseorang yang menonton kita sehingga kita betul-betul menjadi manusia. Kita betul-betul menjadi manusia. Siapakah yang betul-betul manusia adalah orang yang menyadari kalau mereka itu manusia-manusia. Menyadari manusia berarti menyadari ada yang membuat manusia. Kalau tidak sadar ada yang membuat, berarti tidak tidak sadar kalau mereka itu manusia yang dibikin. Maka dalam wakitiya kita diajarkan. Diajak untuk kita sadar bahwa kita adalah makhluk, ada yang mencipta, menciptakan. Dan Allah menciptakan kita bukan bermain-main atau guyonan. Tapi ada tujuannya. Apa tujuannya? Agar kita mengenal Allah. Agar kita manusia mengenal siapa yang membuat kita. Saya tidak menciptakan jen dan manusia, kecuali agar jen dan manusia itu mengetahui kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yak buduni dalam sebagian tafsir dikatakan yak rifuni. Karena kita sebagai manusia, kita harus mengenal siapa yang menciptakan kita. Kalau kita tidak kenal dengan yang menciptakan kita, maka kita menjadi manusia ini tidak akan sempurna. Karena itu seh alih hasan asadili dawuh. Atau ulama yang lain dawuh. Barang siapa hidup di dunia ini tidak menemukan guru, tidak menemukan seseorang yang bisa menuntun, yang bisa menuntun kepada jalan kebenaran. Istinya jalan kebenaran. Maka mereka akan selalu membawa dosa yang besar walaupun amalnya berribu-ribu atau berjuta-juta. Barang siapa hidup ini kita tidak menemukan yang menuntun kita. Yang menuntun kita untuk menunjukkan kepada kebenaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan meninggalkan dunia yang fana ini dengan membawa dosa besar. Walaupun amal kita berjuta-juta berribu-ribu. Karena apa? Karena amal kita itu seharusnya murni karena yang menciptakan, karena Allah. Padahal kita belum kenal dengan Allah. Bagaimana amal kita bisa baik? Kalau kita belum tahu tujuannya amal itu kepada siapa. Tujuannya amal itu apa? Tidak tahu. Cukup amal, 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 amal. Tapi tidak tahu sasaran dan tujuannya. Maka amal kita itu seakan-akan tidak ada. Seakan-akan tidak ada. Hanya saja Allah berfirman, Inna alloha la yubi'u amalal muhsinin. Inna alloha sesungguhnya Allah la yudhi'u tidak akan menyia-nyiakan. Pasti dicatat oleh Allah. Amalal muhsinin amalnya orang-orang yang baik. Firman Allah ini rahasianya kok muhsinin tidak amilin. Inna alloha la yudhi'u amalal amilin. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya orang yang amal. Kok tidak begitu? Tapi Allah muhsinin. I muhlisin. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya orang yang amal dengan ikhlas. Nah itu. Kalau amalnya tidak ikhlas ya mudah hilang. Karena itu kita yakin. Panjeningan Setoyo dalam wakitiyah sudah dibimbing dengan lilah. Itu ikhlas. Lilah itu ikhlas. Hanya saja lilah itu ikhlasnya zahidin. Lilah hita'alah ikhlasnya zahidin. Dibimbing dengan bilah. Bilah itu ikhlasnya arifin. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Lilah ikhlasnya para zahidin atau salikin. Bilah ikhlasnya arifin. Lebih tinggi lagi. Kita dibimbing lilah dan bilah. Dan amalannya berupa sholawat. Nah ini. Ini sangat berkaitan. Sangat berkaitan antara sholawat dengan bimbingan lilah dan bil-billah. Sangat berkaitan. Maka kita menemukan beliau mu'alif sholawat wakitiyah yang membimbing itu kepada kita. Karena ini berupa ilmu dan sekaligus kita dituntut untuk bisa mengamalkan. Maka wakitiyah menjerihkan hati. Siapapun kiyai. Siapapun orang. Itu banyak membaca. Bilah. Lilah. Itu banyak. Karena kitabnya ada. Dalam hikam ada. Bilah. Lilah. Ada. Tidak. Tapi kalau ditanya. Bilah itu bagaimana. Lilah itu bagaimana. Nah itu. Kadang-kadang tidak mudeng. Ya ya. Ya pokoknya bilah itu ya. Sekarang saya harus ala. Lilah itu pokoknya krono Allah. Krono Allah itu bagaimana. Bilahnya itu bagaimana. Tidak mudeng. Karena ini ilmunya hati bukan ilmunya akal. Ini ilmu hati. Lilah bilah itu ilmunya hati. Bukan ilmunya akal. Walaupun akalnya cerdas. Tapi kalau hatinya gelap, hatinya keras tidak akan memahami. Karena ini ilmunya hati. Lah kalau Lilah bilah ini ilmunya hati. Maka yang akan bisa mengamalkan dan memahami itu. Adalah orang yang hatinya jernih. Hatinya lembut. Kalau hatinya tidak lembut, tidak jernih tidak bisa. Karena ini adalah adamalnya hati. Maka Imam Shafi'i menegaskan. Innamal a'malu bin niyat. Itu adalah thulu thul ilmi. Hadis Rasulullah. Innamal a'malu bin niyat. Itu sepertiga ilmu. Ilmu yang pertama. Ilmu lahir. Ilmunya jasad. Selain lesan. Yang nomor dua. Ilmunya lesan. Yang nomor tiga. Ilmunya hati. Ilmunya hati itu diantaranya. Innamal a'malu bin niyat. Itu menurut Imam Shafi'i. Maka Lilah itu sepertiga ilmu. Ilmunya hati. Bukan ilmunya akal. Maka banyak yang tidak paham. Lilah itu bagaimana. Bilah itu bagaimana. Karena hatinya masih tertutup. Tapi kita yakin. Kalau para mujahidin mujahidat yang bersungguh-sungguh. Dalam mengamalkan sholawat wahidiyah. Maka akan mengalir. Tarbiyah syafa'at Rasulillah. Sallallahu alaihi wasalam. Tarbiyah nadroh. Beliau huthi hada zah. Zaman. Pasti akan mengalir. Walaupun tuh ilmu itu kita mendengar awalnya. Awalnya kita mendengar. Tapi karena ada tarbiyah dan syafa'at. Tarbiyah dan nadroh. Akhirnya kita bisa memahami dan bisa mengamalkan. Karena apa? Kakekotnya Lilah. Umpama kita makan. Saya makan. Wah saya makan ini bukan karena saya lapar. Asalnya kita ingin makan. Karena lapar. Uh perut saya lapar. Saya ingin makan. Ketika kita sudah ada di hadapan makanan. Maka nafsu kita harus kita manfaatkan. Harus kita balik. Kita manfaatkan. Oh ini makanan. Saya ingin makan. Saya mau makan. Bukan karena lapar. Tapi saya makan. Melaksanakan perintah Allah. Itu secara global sudah Lilah. Namun. Namun. Lilah kita. Bilah kita. Bilah kita. Butuh adab. Adabnya adalah. Lilah kita. Bilah kita. Bilah kita. Bilah kita. Butuh adab. Adab kita bagaimana? Dengan Lir Rasul. Bil Rasul. Bil Rasul. Lil Ghosh. Bil. Bil Ghosh. Saya ingin makan. Wah. Saya makan. Karena melaksanakan perintah Allah. Wish. Karena kita makan. Melaksanakan perintah Allah. Us makan kita. Us. Ya tidak begitu. Harus Lir Rasul. Bagaimana adab kita makan. Oh Rasulullah kalau memberi contoh makan begini. Kalau pakai tangan ya jari tiga. Tidak jari lima begini. Ini tidak begitu. Tapi dengan jari tiga. Kita makan apakah kita pakai tangan kiri? Tidak. Kalau Rasulullah mengajari pakai tangan kanan. Nah ini berarti pengetapan Lir Rasul. Berarti kita melaksanakan Lilah dengan adab-adabnya. Bagaimana adabnya? Kita mengikuti bimbingan Rasulullah. Dan Lilah itu juga bertingkat-tingkat. Kita makan. Wah saya makan. Karena melaksanakan perintah Allah. Sudah baik. Lebih baiknya. Kalau sampean melaksanakan perintah Allah. Berarti sampean mengikuti Allah. Kalau sampean mengikuti Allah. Sampean harus merasa dilihat oleh Allah. Allah. Karena apa? Karena hakekotul mutaba'ah. Rukyatul matbuk. Fi'ayi syai'in. Seharusnya. Wa inda kuli syai'in. Karena hakekotnya ikut. Itu harus melihat. Menyadari yang diikuti. Harus menyadari merasa dilihat atau merasa dihadapan yang diikuti. Ini. Berarti kalau kita makan ini karena Allah. Mengikuti perintah Allah. Kita pasti harus sadar kalau makan kita ini diawasi oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kalau makan kita ini merasa diawasi Allah. Maka kita makan dengan secara adab. Secara sopan. Adab sopan menurut Allah. Menurut Rasulullah. Nah ini ada adabnya. Begitu juga bila juga ada adab. Adabnya. Bila itu ada adabnya pula. Kalau tidak ada adabnya. Ya nanti namanya kurang ajar. Kurang ajar itu bagaimana contohnya. Semuanya itu yang membuat Allah. Baik jelek itu bikinan Allah. Itu benar. Khoyrihi wa sahrihi minal. Baik jelek itu bikinan Allah. Nah ini namanya. Walaupun bila benar begitu. Tapi tidak beradab. Kalau beradab bagaimana? Kalau benar baik. Ini memang oleh Allah. Tapi kalau jelek. Ini karena nafsu saya loh. Itu namanya adab. Kalau tidak adab. Itu kabe-kabe gusi Allah. Karena kita tidak boleh menyandarkan sesuatu yang tidak baik kepada Allah. Umpama kita mencuri. Hakikatnya yang membuat kita mencuri hakikatnya loh ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak boleh kita mencuri. Wah aku nyolok ya dicolok negosi Allah. Oh tidak boleh semacam itu. Namanya itu tidak adab. Maka para alim, para ulama sebagaimana dalam kuliah wahidiyah. Mura'atul adabimu kodamun alam tithalil awamiri. Menjaga adab itu harus didahulukan daripada melaksanakan perintah. Menjaga adab. Menjaga adab harus didahulukan daripada melaksanakan perintah. Oh Pak Takim. Menjaga Pak Takim. Supaya datang ke sini. Oh iya. Pak Takim datang saja. Sampai yang undang ditobruk-bruk. Aku jadi kan tegok. Karena benar itu namanya datang. Tapi tidak adab. Yang undang ditobruk-bruk. Aku jadi sama undang. Itu datang. Tapi tidak beradab. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam orang sholat. Walatakrabus sholata wa'antum sukaro hatta taklamu matakulun. Walatakrabus sholata. Kamu jangan mendekat-mendekat sholat. Apalagi sholat wa'antum sukaro keadaan kamu mabuk. Hatta taklamu matakulun. Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Allah perintah. Hakimu sholat. Laksanakan sholat. Iya. Aku tak sholat. Sedangkan mabuk sholat. Itu namanya melaksanakan sholat. Tapi tidak beradab. Tidak boleh. Dan yang kita jadikan sasaran. Bukan hanya orang mabuk saja. Tapi orang yang lupa dengan Allah. Itu sama mabuknya. Kita mengingat dunia. Berarti itu kita mabuk dunia. Dunia sama. Orang minum khomer mabuk khomer. Kita senang dunia mabuk dunia. Dunia sama. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Cicillakum besok. Tak cicil. Duitku sing. Iku tak cukup. Separuh. Tak gaya cicil. Sing separuh. Tak celengi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Hanya bedanya mabuk kelihatan dan mabuk tidak kelihatan. Kalau mabuk arah kan kelihatan. Kalau mabuk dunia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. Kilingan utang. Kilingan ini. Kilingan ini. Kilingan ini. Sama mabuknya itu. Maka inti semuanya adalah adab. Adab harus kita dahulukan sebelum kita melaksanakan perintah. Maka para ulama mengatakan. At tasawufu kulluhu adabun. Tasawuf itu intinya semuanya itu adab lah. Adab dalam melaksanakan perintah Allah. Adab melaksanakan idbak rasulillah. Adbak gausihada zaman. Bilah, birrosul, bilgus. Semuanya intinya harus adab. Nah ini intinya. Karena mantaha wa nabil adab. Kata Ibnu Mubarak. Mantaha wa nabil adab. Ukibah bi hirmanis sunan. Barang siapa meremehkan adab. Mereka tidak akan bisa melaksanakan sunnah. Wa mantaha wa nabil sunnah. Ukibah bi hirmanil faraid. Barang siapa yang tidak melakukan sunnah. Mereka akan terhalang dari melaksanakan ibadah. Ferdu. Wa mantaha wa nabil faraid. Nah sekarang. Kalau orang itu sudah tidak melaksanakan baik. Tidak bisa melakukan dengan baik. Ferdu-ferdu yang diperintahkan Allah. Mereka akan jauh dari Allah. Mereka merasa dekat dengan Allah. Ferdu-ferdu padahal jauh dengan Allah. Mereka itu dimurka Allah. Merasa kalau mereka itu di cintai Allah. Ini bahayanya. Bahayanya itu begitu. Ini bahaya. Bahayanya. Jadi yang penting diantara kita adalah saling menjaga adab. Adab. Ini yang paling penting. Karena itulah Rasulullah SAW ditegaskan diperintah oleh Allah. Wama arsalnaka illa rahmatallil alamin. Wa innaka la'ala khulu'in azim. Sesungguhnya ke Muhammad berada pada adab. Akhlak yang mul, yang mulia. Ini adab-adab. Karena itulah Rasulullah SAW bagaimana menjaga adab. Ketika Malaika Jibril datang kepada Rasulullah membawa Al-Quran. Ikro' ya Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Ma'ana bi'kori'in. Saya tidak bisa baca. Ini adalah adab Rasulullah SAW kepada gurunya. Namanya Malaika Jibril. Lawang Rasulullah saja bisa soan kepada Allah. Malaika Jibril malah tidak bisa. Malaika Jibril ketika Mi'raj. Malaika Jibril tidak bisa mendampingi Rasulullah. Tidak kuat Malaika Jibril. Yang bisa soan kepada Allah hanyalah Rasulullah. Kelasnya itu dari satu sisi. Malaika Jibril yang membawa wahyu. Dari satu sisi Rasulullah yang menerima wahyu. Itu mulia mana yang memberi wahyu dengan yang membawa wahyu. Loh. Gitu saja Rasulullah. Ikro' bismirobbikalladhi kholak. Bagaimana jawab Rasulullah. Ma'ana bi'kori'in. Saya tidak bisa membaca. Itu adalah adab Rasulullah SAW. Begitu juga Syekh Ahmad Marzuki. Syekh Ahmad Marzuki dalam kitab Nadhoman Akidatul Awam itu ya. Setelah Syekh Marzuki menyusun Akidatul Awam. Syekh Marzuki bermimpi. Bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Ketemu Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Rasulullah mengelilingi Rasulullah SAW. Terus apa? Kata Rasulullah SAW. Ya Ahmad Marzuki. Hei Pak Ahmad Marzuki. Nadhomkan Tauhidmu itu. Bacalah Nadhoman Tauhid yang barang siapa membaca Nadhoman Tauhid itu masuk surga. Bacalah. Imam Syekh Ahmad Marzuki sudah mengarang Tauhid Akidatul Awam itu. Tapi ketika mimpi. Mimpi kan beda ketika terjaga. Kan tidak bisa dibuat-buat. Memimpi, bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Hei Marzuki, bacalah. Nadhoman Tauhid yang barang siapa membaca itu akan masuk surga. Bacalah. Terus apa? Kata Syekh Ahmad Marzuki. Ya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW. Nadhoman Tauhid apa itu? Nadhoman Tauhid mana itu ya Rasulullah SAW. Akhirnya Syekh Ahmad Marzuki ditegur oleh para sahabat. Isma'mir Rasulillah. Ya Ahmad Marzuki. Dengarkan Rasulullah SAW. Ini adab. Dengarkan Rasulullah SAW. Kamu jangan mendahului. Ini adab para sahabat kepada Rasulillah. Adab para sahabat kepada Rasulillah. Rasulullah SAW. Akhirnya terus Rasulullah SAW. Akhirnya terus Rasulullah SAW. Akhirnya itu Syekh Marzuki. Menadomkan. Nadom akidatul awamnya. Itu dihadapan Rasulullah. Itu mencontohkan bagaimana adab para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sekaligus menegur Syekh Ahmad Marzuki cara beradab kepada Rasulullah SAW. Ini pentingnya adab. Pentingnya adab. Pentingnya adab begitu. Maka sholat wakidiyah. Dalam lembaran sholat wakidiyah. Bagaimana? Dijelaskan. Marilah kita merasa banyak salah. Banyak susah. Dengan adab lahir. Batin. Kan ada dalam lembaran wakidiyah itu ya. Nah makanya perlu ketika kita mau mujadah itu buka lembaran. Bagaimana kaifiyah mengamalkan sholawat wakidiyah. Kaifiyahnya itu dibaca dulu. Satu persatu persatu persatu. Difahami, diresapi, diamalkan. Terus baru Al-Fateh. Al-Fateha. Ini adalah kuncinya. Karena semuanya ini adab. Para peserta aswar yang kami hormati. Hakikatnya guru. Guru itu ada dua. Guru itu ada dua. Kalau kita kelompokkan masalah agama ini. Guru itu ada dua. Yang pertama adalah guru tabaruk. Yang nomor dua adalah guru tarbiyah. Sebagai mana. Dawuh Ibnu Hajar Al-Haytami. Rahimahullah. Dalam kitab Al-Hadiqotun Nadiyah. Syokifah 114. Kata Ibnu Hajar. Wal-akhdhu amma syayikho. Muta'addi dina yakhtaliful halu fihi. Bayna mayyuridut tarrapta baruka. Wa mayyuridut tarbiata wassuluka. Falawalu yakhudhu mimansya'a. Idhlah hijro'aleh. Kita belajar dari orang-orang yang ahlinya. Itu macam dua. Dan itu bisa berbeda-beda keadaan dan situasinya. Kalau kita hanya mencari ilmu tabaruk. Tabaruk itu artinya kita mengharapkan kelebihannya. Ada orang seseorang pinter nahwu. Berarti mereka itu mempunyai kelebihan nah-nahwu. Ada orang yang pinter bahasa Inggris. Berarti itu ada orang yang mempunyai kelebihan di bidang bahasa Inggris. Ahli ekonom. Berarti ada orang yang mempunyai kelebihan di bidang ekonomi. Kalau kita belajar masalah itu, itu namanya tabaruk. Kalau tabaruk itu kita boleh kepada siapa saja. Idhlah hijro'alehi tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Jadi panjangan mendengarkan kuliah saya, Kuliahnya para-para pemberi kuliah, Boleh-boleh saja. Yang membawa kita merasa banyak salah, Banyak dosa kita memahami, Boleh saja. Itu sifatnya hanya tabaruk. Kita belajar selama aswar, Dibeli pelajaran begini, begini, begini. Itu sifatnya kita hanya tabar, tabaruk. Tapi tabaruk ini akan meningkat, Akan meningkat menjadi tarbiah, Kalau disertai dengan bimbingan guru yang membawa tarbiah. Jadi pendidikan ini, Asalnya pendidikan itu pengertian akal, Itu bisa akan masuk ke hati, Apabila disertai dengan tarbiah, Safa'at dan Nadro. Awalnya hanya pemahaman saja, Tapi akan masuk, Kalau disertai dengan bimbingan tarbiah dan Nadro. Maka kalau mencari guru, Suluk guru tarbiah, Itu terbatas. Tidak sembarang. Tapi kita harus betul-betul memilih, Siapa kira-kira yang bisa membawa kita sadar kepada Allah, Membawa kita sadar sebagai manusia yang banyak salah, Banyak kekurangan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bi fadlillah, Wabinikmatihi, Kita semua menerima amalan sholawat wahidiyah. Kalau sepintas kita lihat, Ya yang sholawat wahidiyah, Terus kita mengamalkan sholawat, Apa gunanya itu? Yang nyata, Aku utangku, Aku yang mujadah, Terus utangku, Disawuri uang malah, Tambah-tambah itu. Nah itu semuanya tergantung, Keyakinan kita sendiri, Keyakinan dan kesungguhan, Kita sendiri sendiri. Seberapa keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang menguasai semuanya, Zat yang menciptakan semuanya, Bagaimana keyakinan kita kepada Rasulullah, Utusan Allah yang sanggup membimbing, Sanggup mensyafaati kita, Dan keyakinan kita kepada, Zaman seberapa beliau sanggup menadroh dan mengentaskan kita, Itu tergantung kepada keyakinan kita. Makanya, Makanya, Banyak cerita-cerita, Dari beliau mu'alif sholawat wahidiyah, Yang dialami, Oleh para pengamal sholawat wahidiyah, Tapi kakekotnya itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, Karena intinya wahidiyah adalah lillah bil-lah. Hakekotnya semuanya dari Allah. Maka, Suatu saat, Namanya Mbah Mundir. Mbah Ibnu Mundir. Mbah Mundir itu, Nyewun pada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. banyak terpisuk. Banyak terkimpi dan beruru mu'alif sholawat wahidiyah MIKITI SOMEBAR, bio keramat dessa dah layersong beliau primeira dan beruru MILRU gaan. Baik, saya mendengar dari beliau-beliau itu, terus apa kata Mbah Yayi? Kalau saya mengatakan keramat-keramat, mungkin orang-orang tidak mendekati saya. Kita pertimbangkan, kalau saya mengatakan keramat-keramat mungkin tidak boleh mendekati saya. Maksudnya apa? Beliau adalah menuntun kita sadar kepada Allah wa Rasulihi khawatir jangan sampai mendekati beliau mu'alif. Kata beliau mu'alif dari satu sisi semacam itu, dari satu sisi semacam itu. Terus, lagi ada yang namanya Pak Mahbub, sekarang orangnya masih hidup, Pak Mahbub. Pak Mahbub itu mendekati beliau mu'alif sholawat pakhidiyah dari Malang. Dari Malang ke Kedunglu. Dari Malang ke Kedunglu. Pak Mahbub itu ngantuk. Pak Mahbub itu ngantuk. Ngantuk dari Malang itu ngantuk. Kedunglu. Terus sekiranya dari Melitar, dari Melitar nanti masih melewati Telungagung. Dari Telungagung terus ke diri masih jauh. Dari Melitar itu Pak Mahbub sudah tidak ingat apa-apa. Ngantuk. Ngantuk. Pak Mahbub itu lu. Lu ngantuk lu kok bisa sampai Kedung? Kedung lu. Kedung lu terhenti. Tidur Pak Mahbub itu. Ini juga pernah terjadi pada Pak Mahbub. Juga pernah terjadi Pak Mahbub. Seksinya sekarang itu masih ada. Pak Mahbub. Pak Mahbub itu mempunyai hutang 50 juta. Zaman pada waktu itu 50 juta kalau sekarang berapa ratus juta gitu ya. Nah itu masalahnya dengan bikin rumah. Bikin apa? Bikin rumah-rumah itu. Akhirnya apa? Ketika di sidang, Pak Mahbub itu harusnya di... Ya untuk berkewajiban menyaur. Uang hutang 50 juta kan banyak. Hutang 50 juta banyak. Ini Pak Mahbub masih ada. Kalau kamu enggak percaya nanti bisa menemui Pak Mahbub. Atau si ide-ide itu yang menyaksikan pada waktu itu Mbak Muti. Itu juga menyaksikan. Jadi ketika Pak Mahbub di sidang itu Mbak Muti juga hadir dalam persidangan. Apa yang terjadi? Perasaan Pak Mahbub dan perasaan Mbak Muti yang di sidang itu bukan Pak Mahbub tapi beliau mu'alif. Yang di sidang itu loh. Akhirnya apa? Hutang 50 juta dinyatakan selesai tidak menyaur loh. Aneh kan? Aneh. Sehingga Pak Mahbub tidak berkewajiban menyaur 50 juta itu. Itu karena Pak Ilid borong perumahan itu. Itu terjadi. Dan ini ada sejarah. Yahi Kiai Haji Zainal Fanani. Ini telinga saya sendiri mendengar beliau Kiai Zainal Fanani dawuh. Ini karena hadisnya hadis ahad ya kurang kuat. Karena saya kan kurang kuat ngomongnya ya. Karena saya kurang kuat. Tapi saya mendengar Kiai Haji Zainal Fanani pada waktu itu asrama Ramadan. Mbak Yahi mu'alif itu di sebelah selatan Pondok Kedunglo itu dibikinkan rumah oleh namanya Mbak Seno. Mbak Seno itu termasuk orang kaya lah di Kediri. Beliau mu'alif itu dibikinkan rumah di selatan Pondok Kedunglo. Sekarang tepatnya di baratnya Gus Hamid itu. Rumahnya masih ada. Terus ketika beberapa bulan Mbak Seno itu meninggal dunia. Mbak Seno meninggal dunia. Itu ditanya oleh Malekat Mungkarnakir. Ditanya oleh Malekat Mungkarnakir dan banyak yang tahu secara basirohnya hatinya tahu. Yang menjawab Mbak Seno ditanyai oleh Malekat Mungkarnakir itu beliau mu'alif radiyallahu an. Itu ya Zainal. Saya mendengar langsung ya Zainal. Nah itulah. Contoh-contoh semacam itu. Jadi karomah-karomah sebetulnya sudah banyak sekali beliau mu'alif. Tapi terbatas kepada orang-orang yang sudah tidak dikhawatirkan lagi tentang kesalahannya. Nanti kalau karomah itu diberikan orang yang salah paham, akhirnya ya jadi salah paham. Juga terjadi Kiai Sahid. Kiai Sahiduddin itu seorang ulama, seorang Kiai, pondoknya besar, orang yang ngalim. Mana itu namanya? Gersik. Kiai Sahid sawan beliau mu'alif radiyallahu an. Ketika Kiai Sahid sawan kepada beliau mu'alif radiyallahu an bersamaan dengan orang wanita dua. Orang wanita dua ini yang satu ingin menjadi lurah. Yang satu itu orang nakal ingin dagangannya laris. Oleh beliau mu'alif apa? Ya didoakan. Tapi doanya yang bijaksana. Didoakan oleh beliau mu'alif. Akhirnya apa? Dalam beberapa bulan, Romoyai Sahid itu kembali sawan kepada beliau mu'alif radiyallahu an. Kok yon delalah bersamaan dengan orang perempuan tadi. Orang dua perempuan tadi. Delalah kaya bareng. Alhamdulillah yang satu itu jadi lurah. Memang tujuannya tadi ingin jadi lurah. Yang satunya itu malah nu'angis. Enggak karu-karuan nangis. Karena apa? Karena mereka merasa salah tobat atas perbuatan yang telah dilakukan. Mereka tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada hambanya. Tidak serta-merta begitu saja. Sesuai dengan keyakinan hambanya dan usahanya. Untuk itu beliau mu'alif dawuh. Akwa sabab mujahadat hukum. Sabab yang paling kuat adalah mujahadah kalian. Untuk itu mari yang terakhir kita bersama-sama. Soan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Kita selama aswar ini saya yakin. Inna alloha la yudhiu amalal muhsinin. Allah tidak akan menyianyiakan pengorbanan kita. Baik waktu, baik tenaga, baik harta. Dan semuanya yang kita korbankan. Perpisahan kita, meninggalkan rumah dan seterusnya. Allah pasti akan membalas apa yang kita lakukan ini. Dengan balasan yang lebih baik. Terutama adalah kesadaran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para mujahidin, para hadirin yang kami hormati. Apalagi kita dibimbing untuk shohan, selalu shohan istihdur kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hudur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita merasa Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi kita. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengoreksi kita. Para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala berkeliling disini. Mencari khilakoh-khilakoh zikr. Mencari orang-orang yang berzikir, yang berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadir di mana? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dipanggil. Di mana Rasulullah dibacakan sholawat. Man sallallahu alaihi inda qubri sami'tuhu, wa man sallallahu alaihi na'iyan ube'lihtuhu. Hadis dalam jami'u shohir, kitab jami'u shohir. Barang siapa membaca sholawat jauh dariku, maka aku dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah hadir di hadapan kita, para mujahidin mujahidat. Kalau Rasulullah hadir di hadapan kita, kita tidak menghormati Rasulullah. Terus bagaimana? Alangkah kecewanya Rasulullah hadir di hadapan kita, tapi kita tidak merasa. Sami kali kulon jenengan menghadiri kawan kita, tapi kawan kita tidak menghargai kita. Kita datang jauh-jauh. Kita datang dengan pengorbankan yang begitu banyak. Banyak kita bersilaturahim datang kepada kawan kita. Kawan kita acuh-tak acuh. Tidak menganggap dengan kedatangan kita. Tidak menggapai dengan pengorbanan kita. Begitu juga kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Apalagi sholawat dalam wakit dia, banyak dengan dombir mukhotob kakakak. Padamu ya Rasulullah, padamu ya Rasulullah. Rasulullah hadir di hadapan kita, tapi kita tidak menghargai Rasulullah. Kita tidak menghargai Rasulullah. Kita merasa hadir di hadapan beliau, tapi kita tidak menghargai alangkah kecewanya Rasulullah. Hai pengamal sholawat wakit dia, Hai mujahidin mujahidat. Kamu semua memanggilku. Kamu semua membaca sholawat kepada aku. Kamu semua memanggilku aku datang. Kenapa kau tidak melihat aku? Aku datang. Kenapa kau tidak mengetahui aku? Kenapa kau datang tidak menghormati aku? Aku datang. Hai para mujahidin mujahidat. Mari kita bersungguh-sungguh para hadirin. Binal mujahidin mujahidat. Dengan merasa banyak salah, banyak dosa kita. Dosa-dosa kita terhadap orang tua kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak, istri, suami kita, terhadap masyarakat kita, kita tahu sholawat wakit dia. Kenapa kita tidak menggebu-gebu untuk menyiarkan sholawat wakit dia. Mungkin itu adalah kesenangan, tapi inginnya kita rasakan sendiri, kita acu, tak acu terhadap kawan saudara kita. Saudara kita yang belum mengamalkan wakit dia, kita tidak mengenalkan, kita diam saja. Bagaimana nanti di akhirat kalau kita dituntut oleh saudara, oleh teman, oleh keluarga kita para mujahidin mujahidat. Mari kita merasa banyak salah, banyak dosa. Al-Fatiha. 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 Allahumma ya wahidu ya hadu ya wajidu ya jawadu Salli wa salim mabarik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammadin Allahumma ya wahidu ya hadu ya wajidu ya jawadu Salli wa salim mabarik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammadin Allahumma ya wahidu ya hadu ya wajidu ya hadu Salli wa salim mabarik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammadin Fikulli lam hati wa nafasyib biatati ma'lubatillahi wa fiyudati wa abdali Allahumma ya wahidu ya hadu ya hadu ya hadu Salli wa salim mabarik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammadin Allahumma ya wakidu ya adil ya wajidu ya jawab Salih wa salih mabarak ala Sayyidina Muhabbati wa ala ala Sayyidina Muhammad Fikul ila mhatin wa nafasi biadati ba'lubatillahi wa fiyudatihi wa abdati Allahumma kama antahlu Salih wa salih mabarak ala Sayyidina wa maulana wa yabina wa habibina wa quradi ayyudina muamadin Salih wa salih wa salam Fikul ila mabarak ala sayyidina kafah Terima kasih. 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 Kepada Bapak Dedi Susa Tiadi dan Ustadz Muhammad Anas Sarjana Pendidikan Serta Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin Majis terhukum teriring doa Jazakumullahu khairati wasa'adati dunia wal akhirah Amin